Saudaraku dimanapun berada, kalian ingin refresik, melemahkan, menyegarkan ingatan kalian yang sudah stres di kantor, depresi, ditekan atasan, di tengah jalan, kena tilang bapak polisi karena tidak urus SDNKB-PKB, lupa bayar pajak. Maka cerahkan pikiran kalian, selamat datang di Pulau Maratwa. Dan yang paling membanggakan adalah wisata halal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah. Tapi bagi saudaraku dimanapun berada, kalau kalian ada rencana untuk datang ke Maratwa, khawatir, mana tahu. Tuh, orang di Nusantara, di Indonesia ini kan masih percaya kepada hantu dan lain sebagainya. Mau kamu jalan-jalan ke Pulau Maratwa? Ah takut Pak Ustaz, pulau itu di tengah laut, jangan-jangan ada hantunya. Tidak ada, semua hantu sudah mati. Apa sebab? Karena Maratwa itu artinya memasak. Tua artinya tuba. Tuba adalah akar tanaman, kalau dia dipecahkan ke luar putih seperti susu, makanya ada istilah air susu dibalas air tuba. Marah memasak, tua air tuba, dimasak air tuba untuk minuman hantu, maka semua hantu sudah mati gara-gara minum air tuba. Itulah arti Maratwa. Oh itu artinya Pak Ustaz. Ya, Ustaz tahu dari mana? Dari Pak Caman. Saudara-saudara, kini dikulihakan Allah SWT. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Alamnya bersih, tanahnya masya Allah. Pepohonannya hijau. Jalannya gimana Ustaz Abu Samad? Kami mau datang ke sana. Jalan yang mulus. Kau letakkan botol air minum, tidak akan tutup. Syaratnya, tutupnya jangan dibuka. Kau buka pun tidak akan tumpah. Saya tadi sudah naik. Dari ujung sampai ke ujung kami pergi. Bersih. Anak-anaknya ramah. Begitu mereka main bola, melihat saya berjalan di atas jembatan, sambil-sambil berbisik. Mereka, itu yang sering di TV itu. Mereka sopan. Mereka luar biasa. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang mesti kita jaga. Bapak-bapaknya sudah baik. Ibu-ibunya sudah baik. Tapi anak-anak kita ini, mesti kita sadarkan tentang menjaga alam semesta. Kalau tidak ini saja. Hanya tinggal cerita saja, Bapak-Ibu. Dulu ada namanya ubur-ubur. Sekarang mana? Ini fotonya. Dulu ada namanya rusak. Sekarang mana? Itu tanduknya tergantung jadi tempat gantungan jaket pakaian. Dulu ada namanya punah semuanya. Siapa yang memakannya? Manusia. Nausbillah. Alhamdulillah kalau alam ini masih terjaga, ini menjadi akwarium terbesar. Anak-anak kita masih bisa melihat ikan. Tegak di atas jembatan masih nampak ikan. Tadi nampak ikan cucut panjang. Ada ikan berwarna-warni, ada kuding, ada hijau, ada biru. Nampak tanpa harus menyelam. Maka pemandangan ini saya ingin anak cucu kita ke depan masih bisa melihat. Jangan sampai dia melihat itu hanya di layar televisi. Dia melihat itu hanya di layar handphone. Nausbillah. Kita yang masih menyaksikan ini, ini nikmat terbesar. Nikmat yang besar mana lagi yang kau dustakan, wahai orang-orang yang beriman? Allah berjanji kalau kau jaga nikmat yang besar ini. Menjadi orang masyarakat pulau maratua kenikmatan yang luar biasa. Dia tidak perlu lagi membuat kolam buatan, membuat danau buatan, membuat hutan buatan. Dia tinggal memandang ke kiri sudah ada hutan. Memandang ke kanan sudah ada pasir putih dengan lautan. Masuk ke dalam sudah ada batu karang, dia tinggal menjaga alamnya saja dan mengatakan welcome, selamat datang. Tolong Ustaz buatkan iklan, saudaraku dimanapun berada. Kalian ingin refreshing, melemahkan, menyegarkan ingatan kalian yang sudah stres di kantor, depresi, ditekan atasan, di tengah jalan, kena tilang bapak polisi karena tidak urus SDNKB-PKB, lupa bayar pajak. Maka cerahkan pikiran kalian. Selamat datang di Pulau Maratua. Oh ini pausat iklannya untuk saudara-saudara kita yang berada di Amerika, di Jerman. Hai guys, welcome to Maratua, I am mine. It's nice to meet you, senang bertemu dengan anda. Oh ini yang mau datang kemari adalah orang Yaman, pausat, orang Saudi Arabia, orang Marokko, orang Mesir. Ahlan wa sahlan bihkudumikum wa marhaban fi jazirati Maratua, jaziratun momti'ah. Datanglah ke Pulau Maratua, pulau yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang paling membanggakan adalah wisata halal. Karena banyak sekarang saudara-saudara kita yang sudah hijrah, yang sudah bertaubat. Dulu sebelum COVID takut, sekelas COVID makin takut. Kijrah, tobat semuanya. Saya Pak Ustaz, takut saya buat dosa ini Pak Ustaz. Kapan? Sejak tetangga saya mati kawan saya, mati sahabat saya, mati. Maka saya takut Pak Ustaz saya tobat. Ayolah kita jalan-jalan ke sana. Takut saya Pak Ustaz, di sana banyak maksiat, banyak dosa. Orang buka aurat. Terus, kamu tidak jalan-jalan sampai mati. Saya mau mencari wisata halal Pak Ustaz. Yang di sana ada perempuan menutup aurat, tidak nampak perbuatan maksiat. Maka datanglah kalian ke Pulau Maratua. InsyaAllah. Jadi ucapan-ucapan saya ini tinggal dipotong-potong aja nanti adik-adik buat video. Supaya besok tak kita buat lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, wisata halal ini luar biasa. Pulanglah saya dari Mesir tahun 2002, bulan November. Bawa ijazah LC, masuk ke kantor Al-Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ijazah LC saya yang mau minta tiket. Siapa yang sudah lulus ijazah LC dapat tiket pulang. Saya mau nanya, ini tiketnya kira-kira dari Cairo ke Pekanbaru ada? Kira-kira dari Cairo ke Jakarta. Soalnya saya takut nanti kalau ternyata tiketnya dari Cairo ke Jakarta, tiket saya dari Jakarta ke Pekanbaru siapa yang nanggung? Ditanya sama orang Al-Azhar. Di belakang rumahmu ada airport. Tiketnya dipanggung semua. Akhirnya terbanglah saya, karena kebetulan pesawatnya Egypt Air. Dari Cairo ke Bangkok. Tidak melalui Jakarta. Sampai di Bangkok. Thailand. Tidak negara Islam. Nah, pagi-pagi dikasih tiket sarapan. Saya lihat gambarnya. Gambar kura-kura. Tertulis di situ. Tartel. Ingat saya, tartel kura-kura ninja. Ini daging kura-kura. Tak jadi saya sarapan. Sama saya, kawan saya orang Mesir. Dia kerja di gedutaan Mesir di Jakarta. Dibuangnya daging kura-kura itu. Dimakannya telur ayamnya. Saya tak sangka. Gelih leher saya. Naik pesawat. Sampai di pesawat dikasih sosis. Saya pun ragu ini entah halal entah tidak. Tahun 2002. Bulat November. Dua tahun yang lalu, Saya pun naik pesawat. Dari Kuala Lumpur, Menuju suatu daerah, Pakai pesawat Thailand. Airline. Apa yang terjadi pada pesawat Thailand Airline? Tidak seperti tahun 2002. Di pesawat Thailand Airline, Sudah tertulis di box kotaknya. Muslim food halal. Negara tidak Islam. Thailand mayoritas non-Muslim. Tapi mereka membuka peluang wisata orang Islam untuk datang. Ada namanya Muslim food. Makanan halal. Ada halal road, halal street. Satu jalan itu wisata untuk halal. Karena dia tahu potensi yang luar biasa. Wisatawan dari Jazirah Arab. Orang Saudi Arabia mau datang. Sebagian mereka orang yang ketat dalam beragama. Dia tidak mau bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Dia mau melihat makanan halal atau tidak halal. Maka Alhamdulillah Tabarakallah. Al-Hikmatul Dallatul Mumin. Hikmah kebenaran adalah mirip orang beriman. Aina wajadahabahwa ahakubihala. Dimanapun dia menemukannya, Dia boleh mengambilnya. Walaupun dari negeri non-Muslim. Thailand dalam hal wisata halal, Bisa kita ambil sebagai contoh. Dalam tanam-tanawan, begitu juga. Thailand luar biasa tanam-tanamannya. Pernah saya dikasih bertamu ke rumah salah seorang jamaah, Dia kasih jeruk. Orang kaya rumahnya besar, mewah, mobilnya banyak. Begitu dia kasih jeruk hijau kecil dalam hati saya. Pelik betul ini orang. Jeruk kecil hijau lah yang dikasihnya. Belum pulang saya cicipi, Manisnya minta aku. Tak ada biji saya di dalam. Tanya ini dari mana? Dari Thailand. Ternyata mereka bisa menyulap tanam-tanaman, Bisa mereka kawinkan tanam-tanaman ini, Sehingga luar biasa. Jadi banyak yang bisa kita ambil. Makanya ketika tadi jalan-jalan, Saya tanya, Ini selain wisata laut, Apa yang ada ini Pak? Sebelah ini apa yang ditanam? Oh ini Pak Ustadz, Masih bisa kita tanam. Nampaknya hijau subur, Kalau ditanam ini durian musan king bisa? Oh bisa Pak Ustadz. Mantap sekali. Jadi orang nanti pergi menyelam, Pusing-pusing kepalanya, Dia makan musan king. Pusing, menyelam lagi. Habis itu dia istirahat. Dia ambil seminggu. Maka di samping dia wisata laut, Dia juga punya wisata outbound, Dia bisa ke hutan, Dia bisa wisata tanam petik sendiri. Maka banyak yang bisa kita pakai, Mensyukurin iman Allah SWT. Poin kedua, 20 menit. Informasi terpercaya Pesatihuatan saat itu ada kebadi. Terima kasih sudah menonton!